Bagi yang belum tahu, Squid Game adalah drama hits terbaru Netflix. Drama ini sangat populer sehingga menjadi drama Korea pertama yang mencapai nomor 1 di tangga lagu Netflix di Amerika Serikat. Namun, ada satu orang yang menderita karena popularitasnya. Dalam drama, kartu nama diberikan kepada calon peserta. Mereka harus memanggil nomor pada kartu untuk diundang ke permainan. Sayangnya, tim produksi drama membuat kesalahan dengan mengambil 3 digit pertama dari angka tersebut, bukan angka tengah atau 4. Untuk nomor telepon Korea, 3 digit pertama adalah kode area berdasarkan kota, dengan yang paling umum adalah 010 untuk Seoul. Namun, jika hanya 8 digit terakhir yang diberikan tanpa kode area, kemungkinan panggilan tersambung secara otomatis jika Anda berada di area tersebut. Sangat disayangkan Netflix mengungkapkan informasi pribadi seseorang seperti nomor telepon yang dilarang oleh hukum. Seorang pengacara yang dikonsultasikan oleh media mengklaim bahwa meskipun sulit untuk mengatakan tanpa putusan yang tepat, memang ada bagian di mana mereka telah melanggar hukum tersebut. Netflix dapat menghadapi denda yang besar atau beberapa waktu di balik jeruji besi. Pemilik sebenarnya dari nomor telepon tersebut memberikan pernyataan kepada Money Today, mengklaim bahwa mereka telah diganggu oleh pemirsa acara tersebut. Berikut pernyataannya. Dan berikut adalah salah satu pernyataan seorang penonton yang mencoba menelpon nomor tersebut. Sampai saat ini, tim produksi Siren Pictures dan Netflix belum bisa dihubungi oleh media. Namun, perwakilan dari Netflix membuat pernyataan untuk mengatakan bahwa mereka memperhitungkan semua masalah dan akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya.